steam susu putih telur bunda sangat lembut bagaikan sutra ini bahan-bahannya bunda menggunakan tiga butir kelapa gading yang masih muda ini saya gunakan untuk katakan duduk ketika nyetim nanti ya bunda seperti ini untuk kelapanya seperti ini nih yang belum dilubangin dan kalau mau dipakai ini dilubangin bagian ubun-ubunnya ya hati-hati ya bunda ketika ngelubangin dan ini airnya menggunakan 200 ml aja untuk sisanya bisa diminum atau digunakan untuk yang lain dan susunya menggunakan 400 ml susunya merek seperti ini bisa juga menggunakan susu-susu merek lainnya bunda dan untuk telurnya lima butir tetapi hanya menggunakan putihnya saja gula 50 gram dan 3 sendok air cahe Oke sekarang let's go untuk memulai bikin Oke putih telur tuang ke dalam wadah atau pinggan kemudian dikocok dulu kemudian tuangkan 200 ml air kelapa tambahkan gula serta susu campurkan jadi satu kemudian panaskan mencapai suhu 80 derajat tidak boleh terlalu panas ya bunda tidak boleh sampai mendidih keep aduk-aduk ya bunda jangan sampai susunya menggumpal dan juga jangan sampai ada bulan pecah mendidih jadi harus benar-benar dijaga suhu hanya sampai 80 derajat saja jangan sampai mendidih dan jangan sampai pecah ketika panas mencapai 80 derajat seperti mau mendidih seperti ada mau gelembung diaduk kemudian angkat dan campurkan ke dalam kocokan putih telur keep stirring ya bunda atau aduk terus jangan berhenti biar susu dan putih telur benar-benar bersatu jangan sampai ada yang menggumpal menggumpal begitu putih telurnya jadi keep stirring aduk terus sampai benar-benar menyatu nah ini kelihatan banyak buih ya bunda nah ini gunakan saringan untuk membuang buih buih kocokan telurnya bunda seperti ini menggunakan saringan kemudian buat buihnya bisa dipisah dan dibuang seperti ini nah ini sudah siap untuk ditaruh ke dalam kelapa sebelum dimasukkan adonan susu dan putih telur ke dalamnya pertama harus dimasukkan air jahenya dulu jadi posisi air jahe harus pertama di bawah begitu masing-masing satu sendok teh kurang lebihnya seperti itu ya bunda kemudian pelan-pelan masukkan adonan ke dalam wadah atau kelapa muda kelapa gading muda ya bunda wangi sekali untuk ukuran kelapa tidak sama ya bunda ada yang besar ada yang kecil tapi yang buat patokan adalah telur satu telur ukuran besar menggunakan air 125 ml setelah itu tutup bagian lubangnya ya bunda biar ketika di steam dia tidak mengembang keluar begitu steam dengan menggunakan api sedang 25 menit seperti ini bunda oke dan siap untuk dihidangkan bisa dihidangkan waktu panas juga bisa dihidangkan waktu dingin dimasukkan dulu ke dalam kulkas sangat lembut menul-menul begini bunda silahkan dicoba bunda jangan lupa like komen dan subscribe ya bunda terima kasih thank you selamat menikmati